Menteri Koordinator Bidang Kemaritimah dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan telah menyatakan mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden Pilpres tahun ini. Ia bahkan mengaku all out dalam memenangkan calon presiden nomor urut dua itu. Namun begitu, Luhut mengaku tidak akan menduduki jabatan lagi pada pemerintahan pasangan calon pasuan nomor urut dua. Prabowo Gibran Menurut Luhut, Usaimena Mereka akan melanjutkan program Presiden Jokowi-Dodo Jokowi dan hal itu cukup baginya. Mantan Purnawirawan TNI itu mengatakan dukungannya kepada pasuan nomor urut dua itu murna untuk kepentingan nasional. Luhut kemudian menyebut pengalamannya di dalam pemerintahan pusat yang sudah hampir mencapai 12 tahun. Menko Marves itu juga bercerita baru bertanya kepada Jokowi. Apa yang akan dia lakukan usai pemilu? Kepada Luhut, Presiden RA ke-7 itu mengaku mau kembali ke kampung halamannya. Terlebih, Jokowi akan mendapatkan rumah pensiun untuk Presiden di kota Solo. Maka ia lebih memilih untuk tinggal di sana ketimbang menetap di Jakarta. Luhut mengatakan, Rabu sudah menawarkan berbagai jabatan untuk Jokowi nanti bila terpilih menjadi Presiden. Tetapi Jokowi mengatakan, belum terpikir untuk mengambil jabatan di pemerintahan selanjutnya.